Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan dan mendalami tentang salah satu metode analisis atau metode penelitian kuantitatif yang basisnya adalah statistika. Nah, ada banyak sekali dalam statistika yang dalam materi program saya mungkin menggunakan ada dua komponen utama yaitu regresi dan mungkin nanti kita bisa kembangkan untuk forecasting, untuk analisis faktor dan sebagainya. Nah, sehingga kita di sini akan mendalami salah satu metode penelitian dalam statistika. Jadi, statistika itu merupakan salah satu metode kuantitatif dan salah satu dari statistika itu adalah regresi. Nah, kita akan memahami logika apa yang ada di balik regresi. Biasanya kita agak kebingungan membaca angka, kebingungan membaca rumus, tapi di sini saya akan lebih berorientasi pada terapan. Jadi, kita tidak perlu bingung dan tersesat ketika melihat banyak rumus, banyak apa itu standar deviasi, apa itu simpangan baku, dan sebagainya kita tidak akan mendalami itu secara teoretik, tapi akan kita lihat bagaimana logika regresi itu bisa kita terapkan dalam sebuah desain penelitian sosial atau desain analisis kebijakan. Nah, basis dari regresi itu sebenarnya sangat sederhana, yaitu sebuah model tentang faktor yang memengaruhi dan faktor yang dipengaruhi. Nah, ini adalah model dari regresi itu adalah seperti ini, Y, kemudian di sini adalah X. Dan model regresi itu adalah ingin melihat apakah X itu memengaruhi Y atau tidak. Hanya sesimpel ini, regresi atau statistik. Jadi, tidak serumit yang kita lihat di rumus-rumus dan di buku-buku statistik. Hanya sesimpel ini, ini adalah regresi, sudah selesai ini. Kalau Anda sudah memiliki argumen terhadap model apa yang memengaruhi apa, itu sudah merupakan model utama untuk melakukan analisis regresi, yang selanjutnya hanya hal teknis saja. Nah, ini bisa banyak sekali, X, dan bisa macam-macam, Y. Misalnya adalah X itu katakanlah tingkat pendidikan, dan Y misalnya kita contohkan adalah tingkat kesejahteraan. Nah, sehingga kita membangun sebuah teori, ini dinamakan dengan teori, hipotesis, bahwa tingkat pendidikan seseorang itu akan berpengaruh terhadap kesejahteraan orang itu. Itu kalau dalam satu individu. Tapi kalau dalam masyarakat, kita mengatakan bahwa dalam sebuah negara, tingkat pendidikan atau X itu semakin tinggi, maka tingkat kesejahteraan juga semakin tinggi. Itu adalah hipotesis yang akan diuji dengan menggunakan regresi. Nah, apakah tingkat kesejahteraan itu bisa dipengaruhi faktor lain? Ya, tentu saja banyak, tidak hanya pendidikan. Nah, sehingga kalau ini kita tuangkan ke dalam rumus, maka akan menjadi seperti ini. Y sama dengan konstanta, atau bisa disebut dengan simbol beta, kita ditambah X, X adalah ini, dan X itu nanti bisa juga memiliki konstanta. Kemudian ini kita bisa kasih satu. Apa artinya? Bahwa tingkat pendidikan seseorang itu berpengaruh terhadap kesejahteraan. Lalu apa artinya beta yang ada di sini? Beta yang ada di sini adalah ketika X ini 0, maka bukan berarti dia tidak punya uang sama sekali. Ketika orang itu tidak sekolah sama sekali, mungkin dia bisa bekerja dengan menggunakan tenaga fisiknya, tapi dia tetap menghasilkan uang. Jadi ketika X satu ini 0, bukan berarti tingkat kesejahteraannya 0. Nah, berapa tingkat kesejahteraan minimal seseorang tanpa X tanpa pendidikan itu berapa? Itu adalah nilai konstanta yang ada di depan sini. Nah, ini sudah menjadi sebuah model, biasanya ini masih ditambah dengan E. E itu adalah error bahwa tidak semua konstanta dan pendidikan ini berpengaruh terhadap kesejahteraan. Ada faktor-faktor yang tidak kita masukkan, itu adalah E. Tapi biasanya ini juga tidak dipakai. Ini bisa kita, sementara E ini kita abaikan. Ini adalah analisis ilmu statistik. Tapi kalau terapan mungkin modelnya cukup seperti ini saja. Sehingga ada sebuah model awal, seseorang itu tanpa pendidikan, dia tetap memiliki tingkat kesejahteraan tertentu. Misalnya tingkat kesejahteraan diukur dengan melakukan berapa pendapatan dia per bulan misalnya. Jadi pendapatan per bulan seseorang ketika dia tidak sekolah sama sekali, itu tidak 0. Dia adalah nilai yang ada di sini. Yang itu nanti akan ditemukan. Nah, kembali pada pertanyaan saya yang tadi, bahwa apakah hanya pendidikan yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan seseorang? Ya bisa jadi banyak faktor, apalagi faktor yang lain. Ya misalnya adalah, selain pendidikan, tingkat kesehatan. Bahwa seorang pendidikan tinggi tapi dia tidak sehat, sehingga dia tidak bisa bekerja, sehingga bisa jadi kemudian nilai Y-nya akan turun. Sehingga dia tidak cukup hanya pintar, tapi dia juga harus sehat. Sehingga sehat itu akan menjadi X2. Nah, berarti kita sudah punya dua X di sini. Yang kita asumsikan dua-duanya secara simultan, secara bersama-sama, mempengaruhi tingkat kesejahteraan seseorang. Sehingga X1 itu adalah berapa lamanya dia sekolah, misalnya data yang dimasukkan. Kemudian X2 di sini adalah misalnya diukur seberapa sering, misalnya dia ke rumah sakit dalam satu bulan. Semakin sering berarti semakin tidak sehat. Misalnya kita asumsikan begitu datanya. Nah, ada berapa X yang mengaruhi kesejahteraan? Ada banyak sekali. Dan itu kita tinggal bisa masukkan sebanyak mungkin X yang kita ketahui. Dan ini saya sebut dengan XN. Bahwa selain pendidikan, selain kesehatan, mungkin juga ada faktor usia, mungkin semakin tingkat pendidikan tinggi, tapi masih muda, maka mungkin karirnya tidak bisa cepat karena ada faktor senioritas. Mungkin X3-nya adalah faktor usia, X4-nya misalnya adalah domisili, dia bisa tinggal di desa atau di kota, ini bisa kita masukkan juga sebagai X4, dan seterusnya. Sebenarnya, sebanyak apapun faktor yang kita duga mempengaruhi tingkat kesejahteraan seseorang, maka itu akan menjadi X1, X2, X3, dan sebagainya. Nah, ini adalah satu model di dalam analisis regresi. Ini adalah satu model. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat model yang kedua, misalnya di sini kita sudah menentukan ini adalah pendidikan, kemudian ini adalah kesehatan. Katalah saya tambahkan yang ketiga, misalkan faktor usia juga. Jadi usia ini semakin senior, maka tingkat kesejahteraannya semakin tinggi. Nah, ini adalah model yang pertama. Nah, kita tertarik untuk melihat apakah pendidikan kesehatan dan usia ini hanya berpengaruh terhadap kesejahteraan. Katalah kita punya indeks, sekarang ada indeks yang baru ini, namanya indeks kebahagiaan, dan ini tadi adalah kesejahteraan ekonomi, misalkan. Nah, kemudian kita ingin mengukur Y yang lain, yaitu adalah kebahagiaan. Apakah kebahagiaan seseorang itu juga diukur melalui pendidikan, ditambah kesehatan, ditambah usia, mohon maaf, usia, maka ini akan menjadi model yang kedua. Sehingga melihat variable yang sama untuk mengukur pengaruhnya terhadap variable yang lain. Dan ini sudah menjadi model yang kedua. Dan nanti kita bisa bandingkan seberapa kuat pendidikan berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi dan seberapa kuat pendidikan berpengaruh terhadap kesehatan. Ini sudah bisa dibandingkan menjadi dua model. Nah, semua yang ada di sisi yang sebelah kanan ini, ini yang dinamakan dengan variable independen. Karena dia tidak dipengaruhi. Tetapi, variable yang ada di sisi sebelah kiri, ini yang dinamakan dengan variable dependen. Ini adalah logika dasar yang ada di dalam regresi. Dan kita nanti bisa berkreasi dalam konteks administrasi publik, dalam konteks kebijakan publik. Ini banyak yang bisa kita create. Nah, yang menjadi dasar, seperti juga dalam video saya yang lain, saya sudah jelaskan bahwa dalam menentukan model ini, dalam menentukan model yang ada di basic, yang ada di sini, ini kita tidak bisa hanya berdasarkan asumsi-asumsi belaka. Kita tidak bisa hanya berdasarkan angan-angan dan imajinasi belaka. Bahwa tadi pendidikan, kesehatan, usia, dan sebagainya ini kita karang sendiri itu tidak bisa. Dalam analisis regresi, model ini, model satu, model dua ini, saya katakanlah, ini ya model satu aksen ya. Kita punya tiga model. Nah, maka ketiga-tiganya ini harus memiliki basis teori yang kuat. Sehingga apa? Sehingga pendidikan berpengaruh terhadap kesehatan ekonomi, ini ada kajian teorinya sendiri. Ada referensinya, ada literatur review yang mengatakan bahwa pendidikan berpengaruh terhadap kesehatan ekonomi. Dan itu akan menjadi bagian di bab kajian pustaka ya, kalau dalam sebuah laporan penelitian. Demikian pula kesehatan terhadap kesehatan ekonomi. Itu juga memilih kajian pustakanya sendiri, usia terhadap kesehatan ekonomi juga memilih kajian pustaka sendiri. Nah, sehingga dari kajian pustaka itu, maka kajian pustaka di dalam penelitian yang menggunakan regresi, itu berujung kepada model ini. Kemudian menghasilkan model ini sebelumnya didahuri oleh kajian pustaka. Nah, lalu kemudian apa yang kita lakukan? Setelah kita memiliki tiga variable ini, coba kita sederhanakan supaya lebih mudah dipahami. Setelah kita memiliki tiga variable yang bersifat independen dan satu variable yang bersifat dependen, maka langkah berikutnya kita harus melakukan collecting data. Nah, berapa jumlah data minimal? Itu nanti ada teknik sampling. Sudah ada software-nya sendiri, ada rumusnya sendiri, tinggal Anda tentukan populasinya, maka sudah ketemu jumlah sampel Anda berapa. Katakanlah jumlah sampelnya ada tiga puluh. Berarti di sini ada tiga puluh orang yang harus Anda tanya, berapa pendapatan dia dalam satu bulan? Lima, enam, tujuh, sampai tiga puluh. Sampai orang ke tiga puluh. Kalau jumlah sampel kita, menurut hasil perhitungan dari populasi yang kita punya, jumlahnya ada tiga puluh, maka kita harus memiliki tiga puluh informasi atau tiga puluh orang, kalau basisnya atau unit analisisnya adalah individu. Tapi kalau unit analisisnya adalah misalnya kaupaten, berarti minimal ada tiga puluh kaupaten yang kita kumpulkan datanya, atau misalnya kecamatan, atau bisa apapun, bersifat cross-seksional. Kalau bersifat longitudinal, maka harus berdasarkan tahun. Jadi ini tahun 2020, 2019, 2018, 2017, sampai 30 tahun terakhir. Tapi kalau cross-seksional, berarti di orang satu, orang kedua, orang ketiga, sampai orang ketiga puluh. Kalau dia bersifat cross-seksional kewilayahan, berarti ini kaupaten satu, kaupaten dua, kaupaten tiga, sampai kaupaten ketiga puluh. Lalu bagaimana? Ambil contoh, saya akan melakukan analisis regresi yang menggunakan basis unit analisinya adalah individu. Dan saya memiliki sampel jumlahnya 30, menurut rumus Slovene misalnya. Nah, saya tanya orang pertama, setelah saya random, saya buat questionnaire, pertanyaan pertama saya adalah, berapa pendapatan Anda dalam satu bulan? Dan dia mengatakan pendapatan saya adalah 2 juta. Maka kita masukkan di sini, angka 2 juta. Karena si A, responden A ini mengatakan pendapatannya adalah 2 juta. Nah, konstantannya tidak kita tanyakan, nanti akan keluar secara otomatis. Maka pertanyaan kita berikutnya, apa yang kita pakai untuk mengukur pendidikan? Lama sekolah misalnya. Oke, Pak Satu, kalau pendapatan Anda per bulan sekarang rata-rata adalah 2 juta, Anda sekolah itu sejak lahir sampai sekarang ini berapa lama? Oh, saya sekolah cuma sampai 12 tahun. Oke, kita masukkan di sini, untuk kasus Pak A ini, atau Pak Satu ini, maka angka yang dimasukkan di sini adalah 12. Lalu kita tanya, Bapak ke rumah sakit dalam satu tahun berapa kali? Oh, saya jarang, karena saya sehat, saya sering olahraga dan sepengen. Rata-rata berapa, Pak? Paling satu tahun saya cuma dua kali. Oke, kita masukkan di sini angka 2. Kalau alat ukur atau indikator kita untuk variable yang kedua ini adalah, berapa sering dia masuk ke rumah sakit dalam satu tahun? Usia Bapak berapa? Usia saya adalah 35. Tinggal kita masukkan saja. Nah, oke. Berarti kita sudah punya data set yang lengkap untuk satu sampel. Dan kita lakukan ini sampai pada sampel terakhir. Kita lakukan hal yang sama sampai pada sampel ke 30. Kita masuk, kita inputkan data ini sampai pada 30. Dan ini bisa kita masukkan ke dalam Excel, bisa masukkan ke dalam SPSS, dan sebagainya. Nah, apa yang kita lakukan berikutnya setelah data ini keluar? Yang kita lakukan berikutnya adalah tinggal memasukkan ke dalam analisis. Analisis regresi gampang. Yang penting datanya ini ada, analisis regresi bisa kita lakukan di Excel, bisa kita lakukan di SPSS, bisa dilakukan di STATA, dan banyak software yang lain. Asal data ini semuanya lengkap, masing-masing sampel ini keluar 4 data, 1 dependent dan 3 independent ini, maka hasilnya akan keluar. Apa yang akan diberikan hasilnya oleh SPSS? Yang pertama adalah akan diberikan angka intercept, atau yang tadi saya sebut dengan konstanta. Yang ini dihasilkan oleh software-software statistics, maka ini akan keluar hasilnya. Berapa sih penghasilan seseorang yang menjadi sampel di sini, ketika semuanya 0, ini akan keluar, angka intercept ini akan otomatis keluar sendiri. Kita tidak perlu bingung-bingung, nanti saya akan tunjukkan di mana kita mencari angka intercept ini dalam praktikum. Nah, kemudian akan muncul juga angka konstanta dari X1. X1 ini adalah pendidikan. Nah, di sini juga akan muncul angka konstanta untuk variable X1 itu berapa. Sehingga nanti kita tinggal bisa masukkan, kalau orang pendidikannya 12 tahun, maka kesejahteraan pendapatan dia menjadi berapa. Nah, kemudian ini juga akan muncul angka ini. Itu yang pertama, yang nanti kita akan lihat. Dan yang kedua, yang akan dimunculkan oleh regresi, selain konstanta, setelah kita memiliki data ini semua, maka regresi akan memunculkan yang disebut dengan p-value. Akan memberikan informasi tentang p-value, atau tingkat signifikansi. Apakah pendidikan berpengaruh secara kuat terhadap ekonomi, atau tidak, maka akan keluar namanya p-value. Dan gampang, cut-off value-nya adalah 0,05. Kalau kemudian p-value dari pendidikan itu lebih kecil daripada 0,05, berarti pendidikan ini kuat pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi. Sebaliknya, kalau p-value-nya ini ternyata lebih besar daripada 0,05, maka dia tidak berpengaruh terhadap, tidak kuat, atau tidak signifikan pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi. Demikian pula untuk yang lain-lainnya. Nilai p-value akan diberikan, sehingga kita bisa menentukan, oh ini signifikan, yang dua tidak. Sehingga yang dua bisa kita abaikan, rekomendasi kebijakannya adalah fokus pada pendidikan, karena kesehatan dan usia ini tidak ada pengaruhnya terhadap kesejahteraan. Itu yang kedua. Yang ketiga apalagi informasi yang diberikan? Adalah tanda yang ada di sini. Tanda yang ada di sini. Regresi akan memunculkan informasi bahwa apakah X1 ini berpengaruh secara positif terhadap kesejahteraan ekonomi atau secara negatif. Ini akan dihasilkan oleh regresi secara otomatis. Kita tidak perlu menghitung. Dan kita tidak perlu mempelajari bagaimana regresi menghitungnya. Itu sudah masuk pada ilmu statistika. Kita di sini fokus pada statistika terhadap. Kalau ternyata yang muncul adalah positif, artinya tidak ada di dalam koefisien dari X1 ini, tidak ada minusnya, berarti dia positif, berarti makin tinggi pendidikan seseorang, maka makin tinggi kesejahteraan ekonomi orang tersebut. Ketika konstanta yang muncul itu tidak ada tanda negatifnya. Nah, tapi ambil contoh ketika di sini, pertanyaan di sini berapa sering Anda masuk rumah sakit. Sehingga bisa jadi kemudian di sini tandanya ini konstanta untuk kesehatan itu adalah negatif. Apa artinya kalau negatif? Berarti semakin kecil skor yang ada di X2 ini, semakin X2 ini turun, maka Y-nya akan menjadi naik. Kalau yang di X1 tadi tandanya positif, maka naiknya X1 akan berdampak pada naiknya Y. Oke, sekali lagi saya ulang. Ketika tandanya positif, maka naiknya variable X1 akan berdampak pada naiknya variable Y. Dengan kata lain, naiknya tingkat pendidikan seseorang, naiknya lama dia sekolah, akan berkibat pada naiknya tingkat kesehatan pendapatan dia per bulan. Ini ketika tandanya positif. Ketika tandanya negatif, dan di sini tadi ingat, pertanyaannya adalah seberapa sering Anda datang ke rumah sakit? Berarti kalau angkanya di sini makin banyak, berarti dia sering ke rumah sakit. Berarti dia sering sakit. Berarti dia tidak sehat. Sehingga apa? Sehingga ketika Y, mohon maaf, ketika X2 itu turun, angkanya mengecil, maka Y-nya akan naik. Semakin dia jarang ke rumah sakit, maka semakin sejahteralah dia. Itu yang dinamakan dengan tanda negatif. Turunnya X berakibat pada naiknya Y. Sebaliknya ketika X-nya naik, maka Y-nya menjadi turun. Makin sering dia ke rumah sakit dalam satu tahun, maka sebenarnya dia makin tidak sejahtera. Ini ketika tandanya negatif, dan tandanya positif. Perbedaannya ada di situ. Oke, ini adalah contoh dari bagaimana kita melaporkan hasil penelitian kita dengan menggunakan regresi yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di dalam tabel ini, kita bisa melihat di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Dan ada beberapa baris di situ. Nah, di sini kita melihat di dalam kolom yang ketiga, 4, 5, dan 6, ini adalah variable X1, X2, X3, dan X4. Nah, sehingga di dalam contoh ini dikatakan bahwa yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang, yaitu ekonomik status, yang ada di kolom pertama itu, itu dipengaruhi oleh 4 variable independen, yaitu anxiety, ini menurut teori, karena ini adalah contoh ini penelitian tentang faktor psikologis. Anxiety itu adalah kegelisahan, kemudian satisfaction itu adalah tingkat kepuasan dia terhadap kehidupannya misalnya, kemudian happiness, kebahagiaan dia, kemudian worth itu adalah dia mengatakan bahwa belanja atau spending yang dia lakukan itu memadai. Nah, ini adalah variable-variable yang dianggap mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Nah, di kolom yang kedua, itu adalah turunan dari ekonomik status, bagaimana ekonomik status itu diukur melalui beberapa aspek, misalnya adalah work program activation, itu adalah dia, ekonomik statusnya diukur dari work program, kemudian diukur dari public sector activation, employed, kemudian inactive and want to work, kemudian inactive and don't want to work, itu adalah ekonomik statusnya, atau Y-nya. Jadi, di sini Y besarnya itu adalah ekonomik status yang di-breakdown atau dipecah menjadi beberapa Y, sementara X-nya tetap, seperti yang dicontohkan tadi. Nah, di dalam laporannya kita bisa melihat contohnya di baris yang pertama, yaitu ekonomik status yang diukur dari work program activation. Nah, ini bisa diukur mengurangkan skala Likert, misalnya 1-5. Nah, di sini ketemu angka 0,272. Nah, 0,272 ini adalah konstanta dari X1. X1-nya apa? X1-nya adalah ansieti atau kegelisahan. Nah, berarti di sini kita bisa melihat bahwa tandanya positif. Berarti apa? Semakin tinggi kegelisahan seseorang, berpengaruh positif terhadap semakin tingginya kepada work program activation. Nah, ini bisa kita diskusikan loh. Kenapa kok positif? Karena dia semakin gelisah terhadap kehidupannya, maka dia ingin menjadi lebih baik lagi. Sehingga pengaruhnya positif. Semakin dia ansietinya tinggi, ekonomik statusnya juga makin tinggi, karena dia mungkin ingin mencari kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi, karena dia mengalami kegelisahan. Nah, di sini ada tanda bintang 2. Berarti apa? Dia signifikan. Signifikan. Artinya signifikan apa? Nilai P value-nya di bawah 0,05. Yang ini nggak usah khawatir, karena itu hasilnya semua akan diberikan oleh regresi. Nah, coba kita lihat sekarang di kolom yang berikutnya, yaitu variable X2, yaitu satisfaction. Nah, satisfaction di sini, konstantannya adalah minus 0,212. Dan tanda bintangnya 2 berarti dia signifikan, berarti lebih kecil daripada 0,05. Berarti kuat pengaruhnya terhadap work program activation. Nah, di sini dikatakan satisfaction-nya itu makin tinggi, maka work program activation-nya semakin rendah. Pengaruhnya negatif. Ketika X-nya tinggi, maka Y-nya rendah. Sebaliknya ketika Y-nya tinggi, maka X-nya makin rendah. Itu kalau tandanya minus, seperti yang dicontoh di sini. Nah, berarti apa? Kita bisa menginterpretasikan hasil ini. Kalau orang itu makin puas dalam hidupnya, meskipun dia mungkin terbatas, dia tidak tertarik untuk mengikuti program aktifasi atau work program activation. Sehingga tandanya menjadi minus. Semakin satisfaction dia, maka keterlibatan dia terhadap work program activation semakin rendah. Nah, tapi di sini menarik. Happiness kok positif? Jadi orang makin bahagia hidupnya, maka mungkin diukur dengan skala liket ya. Apakah Anda bahagia? Satu, sangat bahagia. Dua, bahagia. Tiga, cukup bahagia. Sampai lima, sangat tidak bahagia. Mungkin dia menjawab bahagia sebagian besar. Sehingga di situ positif. Nah, pengaruhnya terhadap work program activation, karena tandanya positif berarti positif. Artinya apa? Makin tinggi happiness, maka makin tinggi pula keterlibatan dia dalam work program activation. Tetapi ingat, di dalam happiness ini tidak ada bintangnya. Berarti tidak signifikan. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa faktor happiness tidak berpengaruh terhadap ekonomik status yang diukur melalui work program activation. Nah, seterusnya itu worth ya, yang tadi bahwa dia merasa bahwa apa yang dia belanjakan, apa yang dia korbankan dalam hidupnya ini cukup. Nah, itu hubungannya adalah negatif dan bintangnya satu berarti signifikan. Meskipun tidak sekuat yang bintangnya dua. Semakin banyak bintangnya, dia semakin sekuat signifikansinya. Tapi kalau bintangnya satu ini berarti sudah cukup signifikan. Mungkin pas 0,05 atau mungkin agak naik sedikit atau turun sedikit. Jadi bintangnya satu. Tapi tandanya negatif. Artinya apa? Semakin nilai worth dia itu tinggi, berakibat keterlibatan dia dalam work program activation semakin rendah. Sama seperti satisfaction tadi, yang tandanya minus. Dan dia signifikan sehingga bisa dianalisis. Nah, di sini kuncinya kita tinggal bagaimana kita melakukan wording, bagaimana kita melakukan, membahasakan hasil-hasil ini ke dalam sebuah laporan penelitian. Nah, di sini kita bisa kembangkan. Y-nya banyak, tapi X-nya tetap. X-nya tetap, yaitu X1 anxiety, X2 satisfaction, X3 happiness, X4 adalah worth. Nah, Y-nya ini bisa diganti-ganti. Misalnya tadi ekonomik status yang pertama dipecah menjadi 5 sub-variable dependent. Kemudian health condition, itu dipecah hanya menjadi satu, yaitu bad health atau good health. Nah, itu kita bisa melihat apakah tingkat kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh anxiety, oleh satisfaction, happiness, dan seterusnya. Nah, ini adalah cara kita melaporkan hasil penelitian dengan menggunakan regresi. Sehingga sebenarnya, meskipun awal ketika kita belum mempelajari regresi, mungkin melihat tabel-tabel seperti ini bingung bagaimana menginterpretasikannya. Harapannya dengan perkulian kita kali ini, kita lebih mudah, oh ternyata regresi hanya begitu. Jadi nanti di dalam menarasikan hasil ini, ya tinggal begitu saja bahwa anxiety berpengaruh terhadap work program itu positif, berarti dia semakin tinggi tingkat kegelisahan seseorang, maka dia semakin aktif untuk mengikuti program-program untuk bekerja, dan pengaruhnya sangat kuat, sehingga diperlukan pemerintah untuk melihat orang-orang yang selama ini memiliki anxiety. Nah, kenapa dia memiliki anxiety, dan kita bisa merekrut mereka untuk dalam program-program activation ini. Sementara orang yang hidupnya cukup puas, cukup santai, sudah begini saja, sudah happy, sudah bahagia, segala macam, orang-orang yang seperti ini perlu diberi treatment tertentu supaya dia lebih terlibat di dalam work program activation. Kenapa? Karena orang-orang yang masuk dalam kategori satisfaction ini cenderung tidak mau terlibat di dalam program-program motivasi meskipun sebenarnya dia membutuhkan. Nah, ini bisa kita kembangkan ya di dalam kata-kata, sehingga arah dari kesimpulannya juga semakin jelas, apa yang harus dilakukan pemerintah, variabelnya sudah ada, signifikansinya sudah ketemu, bagi variabel yang tidak signifikan, ya kita bisa merekomendasikan, pemerintah tidak perlu memperhatikan variabel ini karena terbukti secara statistik tidak signifikan. Nah, ini adalah logika dasar, logika dasar dan sebenarnya tujuan dari pengguna ini untuk menunjukkan bahwa metode regresi, statistik yang berbasis regresi ini sebenarnya tidak serumit dan tidak sesulit yang dibayangkan sebelumnya. Tinggal kita bagaimana mengumpulkan data dari jumlah sampel yang sudah kita tentukan. Nah, bagaimana menentukan sampel juga tidak sulit. Tinggal kita masukkan saja jumlah populasinya berapa, berapa simpangan yang ingin, standard error yang ingin kita buat, nah sudah ketemu jumlahnya misalnya adalah 50 atau 30 tergantung populasinya itu berapa. Itu nanti bisa kita bahas secara lebih teknis dan sudah banyak sumber-sumber lain bagaimana melakukan teknik sampling untuk menentukan jumlah pesaran sampling. Nah, mungkin PR berikutnya juga adalah bagaimana menentukan indikator, ya. Sebenarnya tingkat kesejahteraan diukur melalui apa? Oh, pendapatan per bulan. Nah, itu tinggal kita cari referensinya. Apakah memang pendapatan per bulan itu cukup tepat untuk mengukur tingkat kesejahteraan seseorang. Oh, tadi kembali contoh yang di awal tadi. Pendidikan itu alat ukurnya apa? Rata-rata lama sekolah dia dalam hidupnya. Nah, itu tinggal kita tanyakan, kita tuangkan dalam bentuk kuisner. Nah, ketika kuisner sudah diisi, data sudah dikumpulkan, tidak lebih dari satu menit, hasil ini akan keluar dan akan ditampilkan dengan menggunakan tabel seperti ini. Dan tabel ini kemudian akan kita narasikan dalam bentuk cerita dan kemudian menghasilkan kesimpulan apa saja yang faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sebuah variable yang kita amati dalam kasus kebijakan tertentu. Oke, saya kira mungkin ini logika dasar dari regresi sudah cukup bisa kita pahami. Nanti dalam video-video berikutnya kita akan coba melihat bagaimana menerapkan ini dan mengembangkan dengan menggunakan berbagai macam variable yang relevan dengan masalah-masalah kebijakan yang kita hadapi. Oke, saya kira mungkin itu untuk sesi kali ini. Mudah-mudahan cukup bisa difahami. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar atau bisa berdiskusi langsung dengan saya. Terima kasih dan sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.